Ini adalah parameter asam dan basah. Bila warnanya kemerah-merahan antara kuning dan ungu, artinya cairan tersebut mempunyai pH 7 atau netral. Semakin ke arah kuning dan pekat warnanya, maka semakin asam sifatnya, atau mempunyai pH di bawah angka 7, yaitu pH 1 sampai dengan pH 6. Sebaliknya, bila semakin ke arah ungu dan semakin pekat warnanya, maka semakin basah atau semakin alkalis sifatnya. Artinya, pH di atas angka 7, yaitu pH 8 sampai dengan pH 14. Baiklah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan memulai untuk mendemokan Infinical. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan kepada Anda item yang akan kita pakai untuk mendemokan Infinical ini. Yang pertama adalah produk Infinical itu sendiri, kemudian kita membutuhkan air mineral yang kita minum sehari-hari. Kemudian di sini juga saya sudah mengambil salah satu contoh air minuman soda berasa yang juga sering kita minum. Kemudian, di sini ada dua gelas kosong. Di sini juga ada iodin atau kita gunakan sebagai jet pembersih luka. Dan yang terakhir di sini adalah cairan untuk mengetes pH, yaitu mengetahui asam dan basah sebuah cairan. Baiklah, Saudara. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mengambil satu kapsul Infinical. Kemudian, akan saya campurkan dengan air mineral biasa yang kita konsumsi sehari-hari. Caranya kita tinggal membuka kapsul, kemudian dimasukkan, bubuknya ke dalam. Kemudian, kita tutup. Kocok. Ini adalah air Infinical. Mari kita lihat. Sekarang saya akan meluangkan ini cairan Infinical. Kemudian, ini adalah air mineral biasa yang kita konsumsi. Kemudian, ini adalah air soda berasa. Saya akan meluangkan. Ini tidak terlalu banyak. Sekarang, mari kita lihat. Apa yang terjadi ketika kita menguangkan cairan pelel oran ini ke dalam cairan ini. Dan ini. Dan ini. Mereka, Saudara. dari ketika perubahan warna cairan-cairan ini, kita dapat melihat bahwa ternyata soda berasa mempunyai sifat yang asam, kemudian air mineral bersifat netral, dan Infinical bersifat basah atau akali. Kita sering beranggapan bahwa ketika kita banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang bersifat asam, maka kita harus banyak mengkonsumsi air putih untuk membantu agar menetralisir. Namun, Saudara, mari kita sekarang lihat, mampukah air mineral yang kita konsumsi sehari-hari menetralisir makanan atau minuman yang bersifat asam. Saya akan menuangkan. Ternyata, Saudara, Anda lihat sendiri bahwa air minum yang kita konsumsi sehari-hari ternyata masih belum mampu untuk mengubah sesuatu yang bersifat asam menjadi basah. Bagaimana dengan kita mengkonsumsi Infinical? Saya akan menuangkan Infinical. Saudara, Anda melihat sendiri ternyata Infinical mampu untuk mengubah seluruh makanan dan minuman yang bersifat asam di dalam tubuh kita untuk menjadi basah atau alkali. Baiklah, Saudara, sekarang mari kita lihat bagaimana caranya Infinical dapat membantu kita untuk menetralisir dan mengikan racun yang masuk dalam tubuh kita kemudian membuangnya keluar. Sekarang, gelas kosong yang dihadapan Anda ini kita anggap seperti lambung atau pencernaan kita. Dan kemudian zat ionin antiseptik ini kita anggap sebagai zat kimia lemah yang setara dengan perasa pengawet, pesticida yang tidak terurai atau borax, formalin, dan lain sebagainya. ketika dia masuk melalui makanan yang kita makan sehari-hari, kita selalu berpikiran bahwa untuk mengurai dan menetralisir ini kita menggunakan air mineral atau air putih. Kita lihat, mampukah air yang kita konsumsi untuk menetralisirnya? Ternyata masih dalam mempertuk demikian sangat pekat. Sekarang, Saudara, bagaimana ketika kalau kita mengkonsumsi Infinical, mampukah Infinical menetralisir, kemudian mengikat zat racun bolutan ini? Anda telah saksikan sendiri bahwa Infinical mampu mengikat zat racun yang masuk ke dalam tubuh kita dan menetralisirnya. Sekarang, Saudara, pertanyaannya adalah bila kita sudah setiap hari mengkonsumsi Infinical, tentu saja kita belum mampu untuk menghindari zat kimia, borax, formalin, dan lain sebagainya masuk ke dalam tubuh kita melalui makan. Anggaplah kita sudah setiap hari mengkonsumsi Infinical dan tetap zat kimia lemah ini masuk ke dalam tubuh kita. Apa yang terjadi? Ketika zat tersebut masuk, tubuh kita telah terlindungi oleh Infinical. Pastikan, Saudara, setiap hari Anda mengkonsumsi Infinical.